Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Mofel Faragi Firman Tuhan yang menyampaikan kita terpulis dalam 1 Korintus 4 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-20 Namun untuk sebaiknya, kita bersatu dulu di dalam doa Kita berdoa Bapak di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat waktu, kesempatan yang begitu indah dikawadirkan bagi kami Tuhan Yesus yang baik, kau tahu kerinduan kami Kami rindu di sapa, kami rindu dengar benaran akan firmanmu Maka berfirmanlah kau Tuhan, biarkanlah firmanmu yang menguasai kehidupan kami Dalam kasihmu, kami siap untuk mendengar dan menerima Amin Bapak ibu pemudai dikasihi Tuhan Yesus Kristus seperti yang saya ucapkan tadi Bapak firman Tuhan yang menyampaikan kita adalah 1 Korintus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-12 Sampai ayatnya yang ke-20 1 Korintus 6 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-20 Sudah dibuka alkitabnya? Aduh nunggu pendeta membacakannya Nah, it's okay Pendeta akan membacakannya buat kita semua Nasihat terhadap percabulannya Segala sesuatu halau bagiku, tetapi bukan semuanya berguna Segala sesuatu halau bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhambang oleh suatu apapun Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan Satu kedua-duanya akan dibinasakan Allah Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan Melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh Allah yang membangkitkan Tuhan Akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus Akan kuambilkah anggota Kristus Untuk menyerahkannya kepada percabulan Sekali-kali tidak Atau tidak tahukah kamu Bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul Menjadi satu tubuh dengan dia Sebab demikianlah kata Nas Keduanya akan menjadi satu daging Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan Menjadi satu orang dengan dia Jauhkanlah dirimu dari percabulan Setiap dosa lain yang dilakukan manusia Terjadi di luar diri Tetapi orang yang melakukan percabulan Berdosa terhadap dirinya sendiri Atau tidak tahukah kamu Bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus Yang diam di dalam roh Maaf, yang diam di dalam kamu Roh kudus yang kamu peroleh dari Allah Dan bahwa kamu Bukan milik kamu sendiri Sebab kamu telah dibeli Dan harganya telah lunas dibayar Karena itu Mudahkanlah Allah Dengan tubuhmu Demikian firman Tuhan Saudara yang dikasihi Tuhan Dan Yesus Kristus Menarik sekali Kalimat terakhir Ini dikatakan oleh ayat yang ke-20 itu Apa itu? Sebab kamu telah dibeli Dan harganya telah lunas dibayar Karena itu Muliakanlah Allah Dengan tubuhmu Sudah lunas dibeli Sudah lunas dibayar Maka Muliakanlah Allah Dengan tubuhmu Saudara-saudara yang berkati Tuhan Yesus Kristus Firman ini menyapa kita Dan ingin mengajak kita Untuk merenung kembali Untuk merefleksikan Bagaimanakah nilaimu Bagaimanakah keberadaanmu Bagaimanakah kehidupanmu Seutuhnya Sebagai pribadi Yang telah Dibeli Dan Sudah lunas Dibayar Apakah kita Memuliakan Allah Apakah kita Menunjukkan Eksistensi Tuhan Di dalam kehidupan kita Keberadaan Tuhan Ada di dalam Hari-hari Kehidupan Hari-hari Perjalanan Di dalam Segala sesuatu yang dijalani Hari lepas hari Dalam kehidupan kita Sudahkah kita Memuliakan Allah Dengan tubuh kita Dan kita tahu Dengan apa Tuhan membayar Dengan apa Tuhan Merunasi Dengan apa Tuhan Membeli kita Dengan darahnya Dikai salu Mahal sekali Dan tidak mungkin bisa Kita Balaskan Dan tidak mungkin Bisa Kita Membayar Atau Membalikan Keberadaan itu Kalau bukan Tuhan Yang memberikan Kalau bukan Tuhan Yang membayar Kalau bukan Tuhan Yang melunasi Hutan-hutan kita Akan segala Dosa-dosa Di dalam kehidupan kita Maka pertanyaannya Kembali Kepada hal itu Sudahkah kita Memuliakan Allah Dengan tubuh kita Saudara yang berkati Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kenapa ini Menjadi kalimat Luar biasa Dari seorang Paulus Kepada jemaah di Korintus Pada saat itu Tidak lain adalah Ketika di pasal Sebelumnya Orang-orang Atau jemaah di Korintus Terdiri dari Orang Jehudi Dan orang Romawi Bahkan ada Dikatakan Si Paju Begu-begu Atau orang yang tidak Mengenal Allah Mulai bercampur Baur Dan mulai Memperdebatkan Perdebatan Yang sebenarnya Sangat sederhana Tapi begitu Menghabiskan energi Di tengah-tengah Kehidupan Persekutuan mereka Apa itu Dimulai dari Persoalan Makan dan minum Tentang hal Tidaknya Tentang Haram tidaknya Makanan Di tengah-tengah Kehidupan Orang percaya Makanan mana yang haram Makanan mana yang halal Dan segala sesuatunya Tapi Paulus Mengatakan Di ayat Yang ke-12 Itu Segala sesuatu Halal bagiku Tetapi Bukan semuanya Berguna Segala sesuatu Halal bagiku Tetapi Aku tidak Membiarkan diriku Diperhambar Oleh Suatu apapun Mari kita garisbawahi Tidak Membiarkan diriku Diperhambar Oleh Suatu apapun Semua halal Tapi tidak Semua berguna Ini menjadi Menarik sekali Kenapa Begitu menarik Sebab Orang pada saat itu Mulai Menyamakan Persoalan Makanan Dengan Kegunaan Dengan Fungsi tubuh Ini Secara Untuk Orang-orang Saat itu Mulai Memperdebatkan Kalau Mengikut Kristus Itu Sama Seperti Makan Dan Minum Soal Haram Dan Halal Lalu Apa bedanya Ketika Tubuh ini Sekali lagi Ketika Tubuh ini Dipergunakan Untuk Perempuan-perempuan Cawul Untuk Dunia Perjambulan Yang terjadi Yang Begitu Luar biasa Menggerogodi Orang-orang Di korintus Pada saat itu Tapi Paulus Mengatakan Semua Benar Halal Semua Halal Bagi Paulus Tetapi Tidak Semuanya Berguna Segala Sesuatu Halal Tetapi Paulus Tidak Membiarkan Dirinya Diperhambau Oleh Suatu Apapun Dan Paulus Memberi Contohnya Makanan Adalah Untuk Perut Dan Perut Untuk Makanan Benar Perut Diciptakan Untuk Tempat Makanan Dan Makanan Itu Berguna Untuk Perut Tapi Sekali Lagi Paulus Mengatakan Hal Yang Pertama Adalah Oke Benarlah Perut Itu Untuk Makanan Untuk Perut Tapi Apakah Ketika Perut Itu Berfungsi Untuk Makanan Lalu Semua Makanan Kita Masukkan Kedalam Perut Kita Lalu Semua Minuman Kita Masukkan Kedalam Perut Kita Akankah Seperti Itu Benar Semua Halal Benar Semua Dibolehkan Misalnya Tapi Apakah Itu Berguna Apakah Itu Yang Semestinya Terjadi Dalam Kehidupan Kita Memang Agak Susah Juga Jadi Orang Orang Kristen Apalagi Batak Apalagi Persoalan Makanan Semua Yang berkaki Empat Bisa Dimakan Kecuali Meja Itu Bukerna Terbuat Dari Kali Datuk Besi Kalau Tidak Dimakan Juga Semua Di Lautan Bisa Dimakan Semua Binatang Di Lautan Bisa Dimakan Kecuali Kapal Selam Itu Karena Terbuat Dari Besi Kalau Dari Ya Halal Seperti Ibu Maka Baiklah Ketika Kita Mampu Untuk Mengaplikasikannya Dengan Memahami Benar Semua Halal Tapi Bukan Semuanya Terguna Kalau Kita Sudah Tahu Perut Kita Kenyan Itu Pertama Masakan Kita Memasukkan Makanan Lagi Kalau Kita Sudah Tahu Bahwa Perut Kita Tidak Akan Bisa Mencerna Atau Perut Kita Akan Sakit Ketika Kita Mengkonsumsi Sesuatu Masih Kita Memasukkan Ke Perut Kita Tentu Tidak Semua Bisa Semua Halal Sekali Lagi Tapi Tidak Semua Berguna Di Dalam Kehidupan Kita Makanya Kalau Sudah Tidak Ada Teman Sampai Memutah Kalau Makan Daging Babi Masa Iya Dimakan Lagi Karena Alasan Kesehatan Dia Tidak Mau Makan Lalu Kenapa Harus Dipaksakan Lagi Kalau Mencium Aroma Saja Dia Sudah Gimana Masa Kan Harus Dimakan Lagi Sekali Lagi Benar Makanan Untuk Perut Perut Untuk Makanan Tapi Ingat Tidak Semua Berguna Bagi Kita Saudara-saudara Yang diperkanti Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Lalu apa Kalimat Yang Yang Disapa Paulus Ditenang Kehidupan Orang Politus Pada Saat Itu Hal Yang Kedua Ketika Mereka Memperbandingkan Kalau Perut Itu Seperti Itu Lalu Tuhu Ini Itu Juga Diperbolehkan Untuk Hidup Di Dalam Dunia Percambulan Yang Sering Terjadi Yang Sering Dilakukan Orang Pada Ketika Itu Banyak Terjadi Homoseksual Banyak Terjadi Lesbian Terjadi Hal Hal Ini Tidak Disukai Oleh Tuhan Dan Mereka Mengatakan Kalau Sama Seperti Makanan Itu Sama Dengan Perut Itu Sama Saja Dengan Tubuh Ini Tidak Itu Hal Yang Berbeda Paulus Mengatakan Bahwa Tubuh Kita Ini Adalah Diciptakan Bukan Untuk Perjabulan Melainkan Tubuh Kita Ini Diciptakan Untuk Tuhan Dan Tuhan Untuk Tubuh Artinya Apa Tubuh Diberikan Tuhan Itu Begitu Berarti Tubuh Tubuh Kita Ini Diadakan Tuhan Dihadirkan Tuhan Agar Kita Mengembalikannya Untuk Kemuliaan Tuhan Pidang Kedua Yang Mau Disebutkan Di Dalam Situasi Itu Sebab Apa Tubuh Ngomong Adalah Anggota Kristus Lalu Paulus Mengatakan Akankah Kuambilkan Anggota Kristus Untuk Menyerahkannya Kepada Perjabulan Sekali-kali Tidak Tubuh Kita Ini Adalah Anggota Kristus Maka Tidak Sepantasnya Maka Tidak Seharusnya Kita Mempergunakannya Untuk Sesuatu Yang Tidak Disukai Oleh Tuhan Di Dalam Kehidupan Kita Kadang-kadang Orang Suka Bilang Kenapa Si Merokok Tubuh Kan Baik Allah Kita Lagi Sampai Kesimpir Kenapa Si Begini Kenapa Si Begini Tubuh Orang Selalu Mengklaim Itu Padahal Yang Mau Dinyatakan Adalah Ketika Tubuh Tidak Lagi Untuk Tuhan Ketika Tubuh Kita Tidak Lagi Untuk Kemuliaan Tuhan Ketika Tubuh Kita Kita Karyakan Kita Pergunakan Untuk Tuhan Itu Sama Saja Kita Mendukakan Tuhan Di Dalam Kehidupan Kita Dan Kita Memantah Bahwa Tubuh Kita Adalah Kota Kristus Bukan Hanya Persoalan Merokok Tapi Juga Persoalan Menjadi Biang Gosip Kepo Mau Tahu Gurusan Orang Mau Tahu Kelemahan Orang Membangkit Bangkitkan Amarah Orang Menguliti Kesalahan Orang Lain Semuanya Itu Tidak Berkenaan Bagi Tuhan Itu Sama Saja Mendukai Kehadiran Tubuh Sebagai Bapak Kristus Dalam Kehidupan Tuhan Lalu Apa Yang ketiga Tuhan Melalui Paulus Mengatakan Kepada Kita Tetapi Siapa Yang mengikatkan Dirinya Pada Tuhan Menjadi Satu Rauh Dengan Dia Jauhkan Jauhkan Lahan Dirimu Dari Pecabulan Setiap Dosa Lain Yang dilakukan Manusia Terjadi Di luar Dirinya Tetapi Orang Yang melakukan Pecabulan Berdosa Terhadap Dirinya Sendiri Ayat Yang ke 19 Yang saya Kutip Tadi Yang ke Tiga Atau Tidak Tahukah Kamu Bahwa Tubuh Adalah Baik Rauh Kudus Yang Diam Di Dalam Kamu Rauh Kudus Yang Kamu Proleh Dari Alam Tubuh Adalah Baik Rauh Kudus Disini Mau Dinyatakan Di tengah Tengah Kehidupan Kita Tubuh Adalah Baik Tubuh Adalah Tempat Rauh Kudus Bersemayam Tempat Rauh Kudus Berdiam Tempat Rauh Kudus Bersing Gasam Bayangkan Kalau Sampai Tubuh Yang Sebagai Baik Rauh Kudus Itu Tidak Lagi Tempat Sebetulnya Untuk Rauh Kudus Tapi Justru Untuk Dendam Tapi Justru Untuk Keankukan Tapi Justru Untuk Kedenkiran Tapi Justru Untuk Mencari Keseorang Orang Tetapi Justru Untuk Melukai Orang Lain Di Dalam Kehidupan Kita Maka Rauh Kudus Itu Tidak Lagi Akan Berdiam Di Dalam Tubuh Kita Bukan Lagi Menjadi Baiknya Tapi Justru Menjadi Baik Kedagingan Tapi Sekali Lagi Tuhan Mau Katakan Tubuhmu Adalah Baik Rauh Kudus Rauh 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 Yang Berdiam Di Dalam Kalau Kita Memahami Kita Mengimani Bahwa Tubuh Kita Adalah Baik Rauh Kudus Kita Akan Mampu Untuk Mengatakan Bahwa Aku Hidup Bukan Untuk Diriku Sendiri Tapi Aku Hidup Oleh Rauh Kudus Yang Menggerakkan Kehidupanku Di Dalam Hari Hari Lalu Apa Yang berikut Dikatakan Di Dalam Kebenaran Firman Tuhan Kamu Bukan Lagi Milikmu Sendiri Itu Dikatakan Oleh Yang Ketika Tadi Bahwa Ketika Kita Memahami Bahwa Tubuh Ini Dihadirkan Di Dalam Kehidupan Ini Bukan Lagi Milik Kita Sendiri Tapi Kita Adalah Gambaran Kehadiran Tuhan Di Bahwa Tubuh Ini Bukan Milik Kita Artinya Tubuh Ini Juga Bahagian Dari Menyatakan Kebenaran Allah Menyatakan Kerajaan Allah Dengan Tubuh Kita Yang Bukan Hanya Milik Kita Ini Bukan Milik Kita Pribadi Tuhan Mau Katakan Apapun Yang Kita Lakukan Apapun Yang Kita Nyatakan Apapun Yang Kita Lakukan Orang Akan Bertanya Orang Akan Mencari Orang Akan Menilai Padakah Tuhan Yang Menggerakkan Kehidupan Dengan Tingkah Kita Perkataan Kita Orang Akan Melihat Dunia Ini Akan Melihat Benarkah Tuhan Yang Berada Dalam Kehidupan Kita Allah Pertair Pengendalian Kau Firman Tuhan Sejak Saya Tadi Mengungkapkan Untuk Ayat Yang Terakhir Itu Karena Itu Mulihakan Allah Dengan Tubuhmu Dibeli Dan Harganya Telah Libayar Runas Tuhan Mau Katakan Melalui Paulus Kendalikan Diri Meskipun Tema kita Pada Saat Ini Pengendalian Teknologi Tapi Jauh Di balik Itu Mau Mengatakan Kendalikan Diri Memang Semua Sepertinya Dibolehkan Di tengah Tengah Kehidupan Memang Sepertinya Semua Ada Di depan Mata Tapi Ingat Tidak Semua Berguna Maka Milikilah Pengendalian Diri Maka Milikilah Kekuatan Untuk Mengatakan Tidak Sebab Kita Yang harus Mengendalikan Teknologi Sebab Kita Yang harus Mengendalikan Diri Kita Ini Jangan Jangan Berharap Orang Lain Yang Akan Mengendalikan Kita Tapi Kita Yang harus Mengendalikan Diri Kita Tuhan Mau Berhati Amin Tidak Besar Bapak Di dalam Surga Terima kasih Tuhan Yesus Buat Kebenaran Firman Biar Tuhan Kami Dimampukan Untuk Mengendalikan Diri Kami Dimampukan Untuk Menghargai Tubuh Ini Sebagai Anggota Kristus Sebagai Baik Allah Sebagai Bukan Hanya Bilih Kami Sendiri Tapi Menjadi Bahagian Kehidupan Tapi Menjadi Bahagian Dari Kehadiran Allah Di Benar Kehidupan Dunia Terima kasih Tuhan Yesus Ajarkan Tuhan Untuk Hidup Seperti Apa Yang Tuhan Mau Dengan Menghargai Kehidupan Kami Dalam Kasih Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Panyakan Tuhan Hidup Corona Amin